Kalau dari saya, semua calon juragan itu diberikan modal tambahan sebesar 5 juta. Banyak yang pakai untuk berbagai macam hal, tentu ada dari segi marketing, dari segi kapasitas ditambahin. Tapi kalau dari kolam kaling enya, menurut saya itu is a game changing strategy, karena problem yang dihadapi sekarang adalah masa simpan yang pendek. Sehingga harus merubah masa simpan itu menjadi lebih panjang, gimana caranya? Dengan 5 juta itu dibelikan satu mesin yang langsung memecahkan masalah itu. Sehingga bukan hanya penggunaannya tepat, tapi benar-benar memecahkan masalah. At least for the medium term, kita bisa pecahkan dulu masalahnya. Jadi menurut saya sangat bijaksana dan sangat terukur keputusan dari kolam kaling enyak menggunakan food dehydrator. Karena kalau misalnya dipakai untuk yang lain, dananya mungkin tidak se-efektif sampai sekarang. Medcom.id, a part of media group network. Buur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of media group news.